Salam adik-adik, kita ketemu lagi nih di ibadah online hari ini Gimana adik-adik, udah siap belum untuk ikut ibadah online? Eh, tunggu dulu kak, aku juga mau ikut ibadah tau Eh, ada Jeva, Jeva juga mau ikut ibadah online Nah adik-adik, nih kalo adik-adik mau ikut ibadah online Adik-adik harus ikut tata tertibnya, dari awal sampe akhir ya Nih, adik-adik harus rapi, harus bawa alkitab tuh Kayak Jeva bawa alkitab, gak boleh makan Apalagi main HP ya, Jeva ya Terus juga ngikutin ibadahnya sampe selesai Dari puji-pujian, penyembahan, dengerin firman Sampai terima urapan roku dus ya adik-adik ya Nah teman-teman, inget apa kakak Karani Untuk tata tertib ibadah, kita gak boleh makan pas ibadah Terus ngambil bawa alkitab Dan juga kita harus ikut ibadah sampe selesai Iya kan kak? Iya bener Nah adik-adik, adik-adik juga harus ikuti tata tertibnya ya Seperti yang Jeva bilang Nah adik-adik, yang adik-adik mau, yang adik-adik nih ya Yang mau siap-siap untuk ikut ibadah online Ditunggu tuh sama kakak sekala minggu Oke, sampai ketemu lagi adik-adik Tuhan Yesus memberkati Shalom adik-adik yang manis Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GBI Visi Pemulingan Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita Adik-adik persiapkan diri dengan baik ya Pakai baju yang rapi Persiapkan alkitabnya Dan persiapkan hatinya untuk benar-benar memuji Dan mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Terima kasih Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus menjaga memelihara kami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan Atas kami dan keluarga kami Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami Kami mengundang roh kudusmu Untuk hadir masuk dalam hati setiap kami Agar kami menjadi anak-anak yang baik Anak-anak yang mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Urapi kami semua dengan roh kudusmu yang terbesar dan tidak terbatas Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Adik-adik, ayo kita lebih semangat lagi memuji Tuhan Akan-tahan lagi ya Gaya kan banyaknya buat Tuhan Yesus Gaya kan banyaknya buat Tuhan Yesus Gaya kan banyaknya ya Gaya kan banyaknya baik menang berdoa dan memuji Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kau akan banyaknya bisa memat даftar dan bahkan Sekali, tempat sekali, tempat paling mengerti, betapa tak menjadi wajahnya Tuhan. Ayo, adik-adik, semangat lagi, banyak kata lagi ya. Sinta Tuhan, ya Tuhan, terjali, tempat sekali. Semua kali mengerti, betapa tak menjadi wajahnya Tuhan. Tuhan, semua kali mengerti, betapa tak menjadi wajahnya Tuhan. Tuhan, semua kali mengerti, betapa tak menjadi wajahnya Tuhan. Tuhan, semua kali mengerti, betapa tak menjadi wajahnya Tuhan. Tuhan, semua kali mengerti, betapa tak menjadi wajahnya Tuhan. Terima kasih. 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 Lebih indah dari muka di mana, oh Yesus Kasih Yesus, indah indah, oh Yesus Lebih indah dari balai Lebih indah dari muka di mana, oh Yesus Lebih indah dari balai Lebih indah dari muka di mana, oh Yesus 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kuatkanlah hatimu Lewati setiap persoalan Tuhan Yesus selalu menumpangmu Jangan berhenti harap padanya Kuatkanlah hatimu Tuhan Yesus selalu menumpangmu Jangan berhenti harap padanya Tuhan pasti sanggup Tuhan masih sanggup Tuhan Yesus selalu menumpangmu Tuhan masih sanggup Tuhan Yesus selalu menumpangmu Tuhan Yesus selalu menumpangmu Tuhan Yesus selalu menumpangmu Luar biasa Anak Tuhan semua kesaksiannya hebat Adik-adik Tiba saatnya kita memberikan Persembahan Persembahan dapat dikirimkan Ke nomor rekening yang ada di bawah sini Adik-adik Jangan lupa ya Mengirimkan jawaban kuis Yang akan diberikan setiap Akhir firman Tuhan Jawaban bisa dikirimkan melalui kakak sekolah minggu Kirimkan melalui WA ya Ketakak sekolah minggu kalian masing-masing Nanti kalian akan mendapatkan poin Dan poinnya bisa ditukar untuk Hadiah Natal Adik-adik Kita sudah memuji Tuhan Sekarang waktunya Kita persiapkan hati kita Untuk dengar firman Tuhan Kita mau berikan hati kita Buat Tuhan Yesus Ayo sama-sama Kita lipat tangan kita Tutup matanya Selamatkan Hati kita Buat Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kau mau cinta Yesus Selamat Tuhan Yesus Kau mau cinta Yesus Selamat Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mereka Tuhan Yesus Ya Abba, Abba, ini aku anakku Layakkanlah menunggu hidupku Ya Abba, Abba, ini aku anakku Bangkailah menunggu hidupku Ya Abba, Abba, ini aku anakku Layakkanlah menunggu hidupku Ya Abba, Abba, ini aku anakku Bangkailah menunggu hidupku Layakkanlah menunggu hidupku Bangkailah 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 menunggu hidupku Tuhan Yesus urapi juga Kakak Rudy Yang akan membawakan firman Tuhan Kau pakai dia dengan luar biasa Terima kasih Tuhan Yesus Urapi kami dengan roh kudusmu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom adik-adik Apa kabar semuanya adik-adik Puji Tuhan Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat semua Kita tetap suka cita adik-adik Tema hari ini adalah kuasa untuk berbuah Terdapat di dalam Jalatia 5 ayat 22 sampai 23 Tentang buah-buah roh Apa sih yang dimaksud dengan buah-buah roh Buah-buah roh ialah sifat, sikap, dan karakter bagi anak-anak Tuhan Yang harus dimiliki dan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sekarang Kakak mau sampaikan Ada 9 buah-buah roh Yang pertama adik-adik siapa yang tahu buah-buah yang pertama Ya kasih Kasih berbicara tentang harus mengasihi Peduli sama orang lain, peduli sama teman-teman kita Bahkan orang yang kita mengusuhi Kita harus kasihi Kita harus sayang adik-adik Itulah buah roh yang pertama Buah roh yang kedua ialah Suka cita Jadi di dalam Filipi 4 ayat 4 berbunyi Bersuka cita lah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi Bersuka cita lah Apapun keadaan adik-adik Tetap suka cita Baik senang Baik susah Tetap suka cita ya adik-adik Buah roh yang ketiga adik-adik Damai sejata Ya betul Jadi kita harus ciptakan Suasana Suasana Damai sejata Dalam hati kita Dalam pikiran kita Kita harus tetap tenang Dalam damai sejata Dalam pergaulan kita Kita akan suka cita adik-adik Itulah Ini buah roh yang ketiga Ini Roh yang keempat adalah Kesabaran Tuh adik-adik Kita harus sabar Jangan suka berantam Jangan suka ngomong-ngomong Jangan suka Ngambar Itu Dan baik buat Tuhan adik-adik Kita harus Sabar Bahkan Teman-teman kita yang jahat Kita harus sabar adik-adik ya Buah roh yang kelima Adik-adik Apa yuk adik-adik Ya Kemurahan Jadi kita harus saling Menolong Menolong Orang lain Saling Membantu orang lain Adik-adik ya Jadi itulah Kemurahan Adik-adik Buah roh yang keenam Adalah Oke Kebaikan Adik-adik Siapa sih ini yang Berbuat baik kepada Tuhan Yesus Ya Semua berbuat baik kepada Tuhan Yesus Kita harus Menjadi Anak yang Baik Anak Anak Tuhan Yesus Buah roh yang Selanjutnya adik-adik Ya Kesetiaan Kita harus setia kepada satu Tuhan Siapa Tuhan kita Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus Kita harus tetap setia Setia datang kepada Tuhan Setia beribadah Setia baca firman Setia Berdoa Adik-adik Buah roh yang ke Kedelapan adik-adik Kelemah Lembutan Orang yang lemah Lembut Tidak mudah Marah Tidak mudah Kecewa Tidak murah Tidak mudah Ngomel-ngomel Modah roh yang kemudian Adik-adik Adik-adik Penguasaan Diri Kita harus Meteh Diri Kita Untuk Misalnya Contohnya Meteh Diri kita Dari pikian Enggak berbuat Macam-macam Perkataan kita Harus perkataannya Ya Baik Terus Hati kita Hati kita harus Baik Itulah penguasaan diri Adik-adik Itulah 9 buah roh yang terdapat Di dalam Galatia 5 Ayat 22-23 Yuk kita baca kitabnya ya Adik-adik Di dalam Galatia 5 Ayat 22-23 Tetapi buah roh ialah Kasih, sukacita Dami sejata Kesadaran, kemurahan Kebaikan Kesetiaan, kelemahan lembutan Penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang Hal-hal itu Sekali lagi kita baca di dalam Galatia 5 Ayat 22-23 Tetapi buah roh ialah Kasih, sukacita Dami sejata Kesadaran, kemurahan Kebaikan Kesetiaan, kelemahan lembutan Penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang Hal-hal itu Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini Adik-adik Sekarang, adik-adik Kita saksikan video singkat ini ya Hai, nama saya Nina Hari ini Nina mau mengajak teman-teman belajar apa itu buah roh Buah roh yang pertama adalah Kasih Kita harus mengasih Tuhan dan sesama kita terlebih lagi musuh kita Buah roh yang kedua adalah Suka cita Suka cita itu ketika kita tetap tersenyum bahagia dalam segala hal Buah roh yang ketiga adalah Damai sejahtera Damai sejahtera itu ketika kita berdamai dengan teman saat bertengkar Buah roh yang keempat adalah Kesabaran Kesabaran itu ketika kita diajak teman, kita tidak membalas atau sakit hati Buah roh yang kelima adalah Kemurahan Kemurahan itu seperti kita senang memberi kepada teman yang membutuhkan Buah roh yang keenam adalah Kebaikan Kebaikan itu seperti menolong teman dalam kesusahan Buah roh yang ketujuh adalah Kesetiaan Kesetiaan itu seperti kita rajin membantu orang tua di rumah setiap hari tanpa harus disuruh orang tua Buah roh yang kedelapan adalah Kelemah lembutan Kelemah lembutan itu seperti kita berkata dengan lembut dan ramah kepada orang lain Dan buah roh yang kesembilan adalah Penguasaan diri Penguasaan diri itu ketika kita diajak untuk menyontek tapi kita menolak Nah teman-teman itulah sembilan buah roh ya Adik-adik sudah menyaksikan video singkat tentang buah-buah roh Karena berharap adik-adik sudah mengerti ya video tersebut Ya kita akan tutup ibadah ini kita akan berdoa Lipat tangan adik-adik Tuhan terima kasih Bapak kami ucap syukur Tuhan Yesus Pada pagi siang hari ini Tuhan Tuliskan tanahkan Ingatkan selalu firmamu menjadi terang di dalam hati kami Supaya kami lakukan sesuai firmamu Tuhan Yesus Tanpa engkau Tuhan Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa Buah-buah roh kami di dalam galatia 5 ayat 22-23 Tuhan menjadi terangmu Jadi saksikan Tuhan Manapun kami berada baik di rumah kami Di tempat kami bermain Di sekolah kami Tuhan Bagi kami Tuhan menjadi alatmu di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kau baik Sungguh baik Sangat baik Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan ucap syukur Adik-adik kita angkat tangan Kita akan menyemang Rapan roh kudus Terima roh kudus Memangui setiap ada di dalam nama Tuhan Yesus Terima roh kudus Terima roh kudus Mengalir Mengalir setiap kami pribadi Di dalam nama Tuhan Yesus Rapanmu yang tersir Rapanmu yang luar biasa Mengapis setiap hati Dan pikirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Kepadamu Haleluya Haleluya Amin Sekarang adik-adik Ayat afalan kita Sekarang Terdapat di dalam Dalatia 5 Ayat 22 Kakak ulangi Ayat afalan kita Dalatia 5 Ayat 22 Tetapi Buaro Kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Sekali lagi Ayat afalan kita Dalatia 5 Ayat 22 Tetapi Buaro Ialah Kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Dan Kesetiaan Itulah Ayat afalan kita Pagi siang hari ini Hai adik-adik Ketemu lagi ya Dengan Kak Nina Minggu ini Adik-adik Tadi Pasti nyimak ya Firman Tuhan Yang disampaikan Oleh Kak Rudy Adik-adik Penasaran gak Pertanyaan Kuis Minggu ini Oke Sekarang Kakak kasih tau ya Pertanyaan Kuis Minggu ini Berapakah Jumlah Buah-buah Roh Dan Sebutkan Oke adik-adik Kakak tunggu ya Jawabannya Lewat WA Ke Kakak Guru Sekolah Minggu Cabang masing-masing Oke Adik-adik Siapkan kita akan Tutup dalam doa Untuk Doa berkat Angkat tangannya Adik-adik Terimalah Damai sejahtera Suka cita Daripada Roh kudus Memenuhi setia Kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Kepada Haleluya Haleluya Amin Adik-adik Ibadah kita selesai pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati